Hari ini saya ingin sedikit berbagi pengalaman, share tentang bagaimana mengoptimalkan presentasi powerpoint yang sudah Anda buat atau yang biasa Anda gunakan. Karena ada kalanya Anda mengalami kesulitan menyampaikan secara langsung slide presentasi yang sudah Anda buat tersebut kepada audiens, kepada mahasiswa, kepada peserta didik, atau kepada peserta seminar. Dikarenakan berbagai keterbatasan untuk bertemu secara langsung. Nah, solusinya Anda lakukan record slideshow yang nantinya Anda ekspor ke format video, biasanya format MP4, yang selanjutnya bisa Anda share untuk disampaikan kepada audiens, peserta seminar, mahasiswa, atau peserta didik yang dapat dipelajari kapanpun tidak secara langsung bertemu dengan narasumbernya, atau dengan dosennya, atau dengan gurunya. Permasalahannya adalah bagaimana agar record slideshow tersebut ingin dilengkapi dengan tampilan wajah narasinya, naratornya, wajah naratornya, wajah pembicaranya, dengan tujuan agar penjelasan agar penjelasan rekaman video tentang presentasi yang Anda sampaikan itu bisa terlihat lebih interaktif, untuk peserta didik, untuk mahasiswa, untuk audiens lainnya. Oke, bagaimana kalau Anda bermaksud memanfaatkan fasilitas record slideshow pada slide powerpoint Anda, yang dilengkapi dengan video narator atau pembicaranya, sehingga tampilan terlihat lebih menarik dan interaktif, seperti pada contoh tampilan berikut ini. Oke, kita mulai bagaimana Anda melakukan record slideshow pada slide presentasi yang sudah Anda buat sebelumnya. Jadi, terlebih dahulu, Anda siapkan slide presentasi final yang ingin Anda record, yang ingin Anda rekam, dan ingin juga menjadi format video. Setelah Anda buka, Anda siapkan, Anda pindahkan ke menu type slideshow, kemudian di menu type slideshow, Anda pilih record slideshow. Nah, pada pilihan record slideshow, ada dua alternatif pemilihan menu, apakah Anda ingin melakukan perekaman, mulai dari posisi slide yang ada sekarang, jadi kalau Anda berada di slide yang kelima, mulai dari slide yang kelima, atau Anda mulai dari slide yang pertama, record from beginning. Kita mulai dari awal saja, Anda pilih record from beginning, tunggu sampai jendela record slideshow ditampilkan seperti ini. Nah, pada tampilan di sini, yang pertama yang harus Anda perhatikan adalah bahwa ini adalah area slide presentasi yang akan direkam, untuk diubah, di-export menjadi format video. Di atas, ada pilihan menu atau perintah untuk mulai merekam, record, kemudian untuk menghentikan rekaman, dan untuk mencoba menjalankan replay hasil rekaman Anda untuk sementara. Di bawah, ada fasilitas untuk memberikan efek tulisan pen dengan menggunakan pen, atau juga Anda memberikan highlight, seperti stabilo, menggunakan pilihan highlighter, dengan terlebih dahulu Anda memilih warna yang Anda inginkan. Nah, hal yang berbeda dengan Microsoft PowerPoint versi sebelumnya, di sini sekarang, untuk versi 2016 dan versi PowerPoint 2019, dilengkapi dengan mic untuk merekam suara Anda, dan dilengkapi dengan video. Nah, untuk menyalakan video, Anda pilih turn camera on, di sini, atau ctrl K. Dengan langkah seperti ini, maka Anda sebagai pembicara, sebagai narrator, akan ditampilkan di dalam slide presentasinya. Nah, kalau ternyata ini tidak ditampilkan, narratornya, pembicaranya, Anda pilih setting. Di pilihan setting, Anda lakukan pengaturan, mau menggunakan mic atau microphone yang mana. Kemudian, kalau Anda menggunakan notebook yang dilengkapi dengan webcam, Anda pilih kamera yang akan Anda gunakan, untuk menampilkan narrator atau pembicara seminarnya, atau menampilkan Anda. Nah, kalau sudah Anda siap, Anda bisa mulai melakukan perekaman. Misalkan, di sini, saya ingin melakukan perekaman, Anda pilih recorder, tunggu hitungan mundur. Setelah tampil seperti ini, Anda bisa jelaskan judul slide presentasinya tentang apa. Misalkan, saya bermaksud menjelaskan tentang bagaimana menggunakan PowerPoint untuk merekam slide presentasi, record slideshow dengan dilengkapi dengan webcam. Selanjutnya, setelah itu, Anda bisa lanjutkan ke slide yang berikutnya. Anda jelaskan materi slide yang kedua. Nah, kalau diperlukan memberikan catatan tambahan atau coretan, Anda pilih pen, kemudian pilih warna pen yang Anda inginkan. Misalkan, saya pilih warna merah, pennya, kemudian Anda berikan coretan seperti ini. Anda bisa berikan coretan seperti ini. Nah, kalau misalkan saja Anda bermaksud memberikan highlight, ya, seperti stabilo, Anda pilih highlight, kemudian Anda pilih warna kuning, misalkan, kemudian Anda berikan highlight seperti ini. Anda berikan highlight seperti ini. Nah, ini contoh kalau Anda ketika sedang menjelaskan butuh memberikan tampilan coretan pena ataupun highlight seperti stabilo. Kemudian, lanjutkan dengan slide yang berikutnya lagi. Kemudian, jelaskan apa yang mau disampaikan seoptimal mungkin karena semakin panjang durasinya Anda menyampaikan materi per setiap slide-nya, tentunya jumlah memori yang akan digunakan atau ukuran file video MP4-nya akan semakin besar. Nah, kalau dirasakan Anda butuh berhenti sementara, Anda pause, kemudian Anda bisa lakukan editing terlebih dahulu, ya, Anda lakukan editing terlebih dahulu, kemudian setelah itu Anda bisa lanjutkan lagi dengan record lagi untuk melanjutkan. Ini contoh merekod lagi untuk melanjutkan. Dan kalau memang sudah selesai perekaman, proses perekaman di slide yang ketiga, Anda bisa lanjutkan di perekaman di slide yang keempat, jelaskan apa yang perlu disampaikan, kemudian untuk menghentikannya Anda pilih stop. Setelah stop, maka perekaman dianggap selesai. Nah, Anda bisa tutup, ya, apa, rekaman Anda, ya, atau slide record Anda dengan menggunakan tombol X yang ada di sini, close, tunggu sampai kembali ke slide presentasi. Nah, di posisi slide presentasi di sini, kalau Anda perhatikan, di posisi slide presentasi di sini, di sini akan ditampilkan, ya, akan ditampilkan setiap slide-nya dilengkapi dengan tampilan wajah daripada si pembicara. Slide pertama, slide kedua, slide ketiga, slide keempat, dan tadi kita berhenti di slide keempat, sehingga slide kelima tidak ada atau belum ada rekaman penjelasan dan belum ada rekaman video wajah si pembicara seminarnya. Selanjutnya, bagaimana kalau Anda bermaksud melakukan editing terhadap hasil record slideshow tadi? Terutama untuk mengatur posisi penempatan video dari pembicara, ya, ataupun narator, ataupun pembicara seminar, ataupun dosen, ya. Oke, selanjutnya adalah bagaimana kalau Anda bermaksud melakukan penataan terhadap hasil record slideshow. Kalau Anda perhatikan, di slide yang pertama di sini ditampilkan wajah daripada pembicara seminar, ya, atau dosen, ataupun naratornya. Kalau Anda bermaksud mencoba menjalankan atau mendengarkan suara dari pembicara seminar, atau dosen, atau narator di slide yang pertama, Anda tinggal pilih play. Dengan gini-gini akan ditampilkan sebagai berikut. Nah, sedangkan kalau Anda bermaksud mengatur ukurannya, Anda tinggal geser titik pegangannya sesuai dengan keinginan. Misalkan saya ubah ukurannya seperti ini. Dan kalau Anda bermaksud memotong karena terlalu lebar atau terlalu tinggi, Anda gunakan fasilitas crop. Kemudian Anda crop, misalkan saya potong sebesar ini, ya, saya potong sebesar ini. Kemudian kalau sudah, sesuai dengan keinginan hasil crop-nya, Anda klik lagi tombol crop sekali lagi. Nah, kalau Anda bermaksud mengubah tampilan daripada narator, pembicara seminar, atau dosen, atau Anda, dengan bentuk tampilan yang lebih menarik, Anda bisa pindahkan ke tab format. Di tab format, Anda bisa melakukan berbagai adjustment atau pengaturan. Mulai dari koreksi terhadap brightness, kecerahan, ataupun juga koreksi terhadap warna, dan lain-lain. Ya, atau juga Anda bisa langsung menggunakan video style yang sudah ada di sini. Misalkan, saya ingin memilih memakai tampilan video style, memakai bentuk lingkaran seperti ini. Ya, atau bisa juga Anda mengatur menggunakan video shape secara sendiri. Misalkan, saya menggunakan bentuk seperti ini. Terserah, tergantung keinginan Anda, style mana, atau gaya tampilan video mana, dari si pembicara, seminar, narator, ataupun dosen, ataupun Anda, agar tampilan terlihat lebih menarik dan tidak membosankan. Kalau sudah cukup, perlu saya sampaikan bahwa pengaturan tampilan video ini, atau video pembicara seminar, video dosen, video narator, atau video Anda, ini berlaku pengaturannya untuk satu slide, ya, berlaku untuk satu slide. Sehingga, untuk ditempatkan, untuk pengaturan slide yang kedua, yang ketiga, juga harus dilakukan pengaturannya, kalau Anda mau sesuaikan. Misalkan, lokasinya tidak mau di sini, Anda bisa atur lokasinya ke tempat lain yang Anda inginkan. Kemudian, kalau ternyata Anda bermaksud melakukan pengaturan yang ditempatkan pada slide yang pertama, ke slide yang kedua, ketiga, keempat, Anda bisa menggunakan format painter. Misalkan, ini slide yang pertama, yang sudah Anda atur videonya, Anda pilih di sini, format painter, saya klik dua kali, pindahkan ke slide yang kedua, saya pilih di sini. Kemudian, saya pindahkan ke slide yang ketiga, saya pilih di sini. Saya pindahkan ke slide yang keempat, saya klik di sini. Sehingga, semuanya menggunakan format yang satu, slide pertama, ditempatkan di posisi ini, di kiri bawah. Kemudian, slide yang kedua, di kanan bawah. Kemudian, slide keempat, seperti ini, dan slide yang ketiga, seperti ini. Selanjutnya, Anda lakukan proses untuk mengekspor slide presentasi yang sudah Anda rekam tadi, dengan menggunakan fasilitas slide recorder, dengan memilih menu file, kemudian Anda pilih export. Di pilihan menu export, di sini, Anda pilih create a video. Ketika Anda memilih create a video, di sini akan ditampilkan default pengaturannya, bahwa Anda akan dieksport hasil slide presentasinya dalam ukuran video Full HD, Anda bisa memilih ukuran video yang lain, apakah mau Ultra HD, 4K, Full HD default-nya, atau HD 720p atau standar. Saya pilih Full HD. Kemudian, di sini, saya tetap melakukan pemilihan dengan use recorded timings and narration. Jadi, video pembicara seminarnya, video Anda sebagai naratornya, itu ikut direkam. Kemudian, selanjutnya, langkah terakhir, kalau memang sudah yakin Anda mau mengkonversi hasil slide show recorder tadi ke dalam bentuk video, Anda pilih create video. Selanjutnya, pada kotak dialog save as, Anda tentukan lokasi penyimpanannya mau disimpan di mana. Misalkan, Anda pilih di desktop, kemudian saya pilih, di sini, record. Saya ketikkan nama filenya, record slideshow. Kemudian, formatnya, biarkan format mp4, ya mp4 video. Kemudian, Anda pilih tombol perintah save. Proses perekaman atau ekspor dari format record slideshow menjadi video itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Anda bisa lihat progresnya di bawah sini. Create video record slideshow. Prosesnya akan diperlihatkan di sini. Tunggu sampai dengan selesai. Setelah itu, Anda tutup Microsoft PowerPoint-nya dan Anda bisa mencoba melihat di lokasi folder tadi Anda menyimpan bentuk tampilan video hasil rekamannya.